Hai hai jumpa lagi dengan Abi kali ini saya akan memberikan tutorial cara jualan di shopee Anda bisa jualan di aplikasi shopee ya dengan cara daftar sebagai penjual sebelumnya yang belum punya akun shopee silahkan anda download aplikasinya di playstore dan install Oke ini ini adalah branda shopee ya Hai untuk bisa jualan Anda daftar sebagai penjual disini Anda klik saya kemudian Anda gulir ke bawah di sini ada tulisan mulai jualan Anda klik registrasi gratis ya jualan di shopee ya silahkan Oke kemudian Anda klik mulai pendaftaran hai 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 atur nama toko ya misalnya ini kan nama saya di aplikasi shopee Anda bisa ganti ya ini ya Hai toko cahaya baru misalnya Hai cahaya Hai baru atau Anda bisa buat nama toko yang identik dengan jualan Anda Hai misalnya hijab Bandung atau Hai apa ya sepatu keren gitu boleh Hai pilih Hai pilih yang berikutnya ya alamat dan jasa pengiriman Hai Anda tulis alamat Anda ya klik alamat Anda atur alamat toko baru klik Hai untuk layanan pengiriman instan yang ukuran dan tepat waktu shopee perlu ngambil data lokasi mu izinkan oke boleh izinkan ya pakai data ini Hai izinkan sepanjang waktu boleh izinkan sepanjang waktu ya alamat baru baik kita klik ya Hai ini nama kamu ya hai 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 nomor HP pakai ini nomor HP yang sudah terdaftar di shopee ya kota kecamatan kode pos iya gunakan lokasi saat ini boleh klik ya ini nama jalan gedung rumah Hai kalau ada ya kalau nggak ada ya kosong kalau nggak boleh di nama jalan-jalan Hai klik selanjutnya Hai cek ini alamat saya disini anggap saja sudah benar ya Anda sesuaikan saja dengan alamat kamu hai 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 Oke konfirmasi Hai cetete tetap oke ini sudah alamat tandai sebagai alamat toko boleh Oke kantor atau rumah rumah lah ya atau kantor lah kantor boleh rumah juga bolehlah yang penting ini alamat tokonya ya atau alamat rumah ya Oh iya ini alamat toko harusnya klik OK sudah sebentar baik Anda bisa mengaktifkan aktifkan COD boleh ini aktifkan terus pilih ya jasa antar atau jasa kurir yang itu tempatnya di sekitarmu ada misalnya misalnya di daerah kamu itu yang dekat itu apa kurir apa yang dekat di daerah kamu Anda pilih saja ya jangan yang terlalu jauh nanti Anda repot atau pick up nya juga nanti jadi lebih mahal kalau diambil langsung oleh jasa ya di sini antara ini hampir kebanyakan yang disini ada di daerah saya masih satu kecamatan jadi Anda boleh tambahkan jika iya jika mau aktifkan COD kalau enggak mau ada fitur COD Anda matikan ya boleh matikan COD ini kalau ada yang kargo kalau jualan Anda itu berat-berat Anda aktifkan yang kargo ini nanti agar biaya pengiriman lebih murah misalnya jen trade truck Hai Oke sudah ya ini sudah semua Hai Oke kita kembali ke pengaturan jasa kiriman Oh sudah ya Hai baik klik lanjut ya Hai jentar lanjut Hai nama toko sudah terdaftar Oh nama toko harus beda ya bisa kita coba kita coba Hai toko apa ya Hai silomerto silo silo-silo apa ya silo-silo jaya gak tahu artinya apa ini klik lanjut Baik, jadi jika nama toko sudah ada yang pakai Anda harus ganti Upload produk Baik Sekarang Atur informasi toko sudah Upload produk Oh iya, Anda bisa langsung upload produk Ternyata Anda bisa jualan apa ya Oke, kita lanjutkan saja ya Sampai dengan upload produk Agar lebih mudah diikuti Klik tambah foto Ambil foto Baik Izinkan ya Ini kalau Anda mau foto secara langsung Misalnya ini Baik Klik Sudah ya, ini foto laptop saya Gunakan gambar Anda bisa upload beberapa foto ya Ambil foto lagi Ini karena hanya tutorial Saya sembarang saja ya Sudah, gunakan gambar Sudah, saya sudah upload dua foto Anda bisa lebih dari dua ya Nama produk Misalnya laptop Deskripsi produk Laptop baru Baru H H B Windows 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 Berapa ya Windows I 7 Windows 11 Kategori Anda bisa buat kategori Electronic Electronic Kalau pakaian ya Apa ini Proyek TV Aksesoris Apa ini Oke lah TV dan aksesoris Kita ganti Kategorinya Kategorinya Sebentar Electronic Proyektor dan aksesoris Layar dan proyektor Anda pilih Kategori yang sesuai ya Oke Kita lihat Anda harus isi dengan teliti ya Semuanya Misalnya Kategori sudah Produk Berbahaya Tidak Merak Ini Anda masukkan Meraknya Kalau tidak ada Merak Anda klik Tidak ada Merak ya Kalau ada Anda bisa pilih Kalau disini ada Masa garansi Tulis Kalau ada Jenis garansi Resolusi Ini sesuai dengan produk Anda Kalau jilbab ya Enggak Enggak seribut ini ya Variasi Atur harga Harganya Misalnya Satu Seratus juta Misalnya Stoknya Ada berapa Sepuluh Grosir atau Ini Grosir atau Apa ya Kalau ada Grosir Anda bisa tentukan Untuk Sepuluh Misalnya Sepuluh barang Anda harga Grosir Boleh Kita kembali Buang Karena saya Tidak Sesuai dengan Kondisi Anda Saja Ongkir Ini Anda Ongkirnya Misalnya Yang jelas Berat produk 5 Misalnya 5 kilo Atau berapa Max Paket Lain 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 Oke Iya Ini semua Anda Isi ya Kemudian Setelah Selesai Deskripsi Semuanya Anda Atur Anda klik Ini ya Yang simpan Kalau Belum Mau Anda Upload Kalau Mau Anda Langsung Ditampilkan Di Marketplace Shopee Anda klik Tampilkan Ya Klik Tampilkan Maka Otomatis Barang dagangan Anda Akan Terdisplay Di Shopee Baik Saya rasa Cukup sekian Ya Cara jualan Di Shopee Cara daftar Sampai Cara upload Produknya Dan Dan Untuk Bisa Laris Manis Anda Harus Apa Ya Ya Telaten Karena Tidak Mungkin Sebaru upload Langsung Ada yang Beli Biasanya Harus Anda upload Rutin Terus Anda Juga Belajar Cara Meningkatkan Penjualan Di Shopee Anda Bisa Langsung Share Produk Jualan Anda Di Marketplace Facebook Ataupun Di TikTok Atau Di Tempat Yang Lain Dan Juga Perhatikan Untuk Skor CEO Anda Belajar Bagaimana Cara Menampilkan Produk Di Halaman Pencarian Shopee Beringkat 1 Kalau Anda Sudah Mahir Anda Bisa Gunakan Shopee Ads Jadi Produk Anda Diiklankan Di Shopee Walaupun Berbayar Tapi Jika Roy Itu Bagus Anda Masih Ada Untung Ya Oke Saya Rasa Cukup Mudah Cara Jualan Di Shopee Yang Intinya Tadi Adalah Cara Anda Daftar Sebagai Penjual Di Shopee Dan Juga Cara Upload Produknya Walaupun Tidak Secara Mendetail Tapi Saya Harap Anda Paham Dan Selamat Perjualan Semoga Sukses Dan Jika Anda Merasa Terbantu Dengan Video Ini Silahkan Like Comment Dan Share Oke Bye